Lukas Taiknos dikabarkan gagal mencapai kesepakatan dengan Persebaya Surabaya, striker asing asal Brazil ini jadi bidikan bajol ijo selanjutnya. Persebaya Surabaya terus berburu amunisi di posisi striker asing. Sejumlah nama dikabarkan sudah gagal direkrut. Mulai dari ketidakcocokan masalah statistik, administrasi hingga yang terbaru ex-Inter Milan Lukas Taiknos mempunyai alasan keluarga sehingga tak memungkinkan gabung Persebaya Surabaya. Setelah gagal menggaet Lukas Taiknos, Persebaya Surabaya kini dikaitkan dengan striker asing asal Brazil yaitu Jefferson Asis. Jefferson Asis merupakan pemain berusia 27 tahun yang kini bermain di Liga Malta bersama Jizira United. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya musim lalu juga menggunakan jasa dua pemain jebolan Liga Malta yaitu Taisei Marukawa dan Jose Wilson. Jefferson Asis cukup produktif bersama Jizira United. Ia bermain 20 kali dan mencat 10 gol dan 4 asis musim lalu. Pemain bertinggi 185 cm itu juga sempat mengikuti ajang kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Namun dari empat pertandingan yang dilakoni, Jefferson Asis gagal mencetak satu gol pun. Dilansir dari laman transfermark.com, Jefferson Asis memiliki nilai pasar 5,65 rupiah miliar. Hal yang tentu membuat tanda tanya besar adalah durasi kontrak yang dimiliki sang pemain. Jefferson dikabarkan masih memiliki kontrak bersama Jizira United hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Jika Persebaya Surabaya benar akan mendatangkan sang pemain, apakah Bajo Ijo bakal rela merogoh kocek untuk bisa menebus kontrak sang pemain? Itulah berita dari kami semoga terhibur. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!